Semoga ketika kami akan membuka lembaran kitab susi malam hari ini, terangi hati kami dengan urapan rohmu, sanggupkan kami untuk boleh memandang hadirat Tuhan malam hari ini, dan kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, yang akan boleh menumbuhkan iman percaya kami kepadamu, agar kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, kami boleh semakin mencerminkan tabiat Tuhan, dan ketika Tuhan datang, kami termasuk rombongan umatmu yang akan boleh diangkat masuk ke dalam kerjaan surga, yang Tuhan janjikan itu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian acara ke dalam tanganmu, kami persembahkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasihnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan mengikuti hari ketiga dari KJR Satelit kita. Baik, kemarin kita sudah belajar bahwa Tuhan memanggil kita untuk menyembah dia, karena dia adalah apa? Pencipta kita. Dan untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta, maka kita melihat kepada kisah kejadian, di mana Tuhan menciptakan dunia bersama dengan segala isinya. Dan kita juga sudah pelajari kemarin, bahwasannya ketika Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan, maka pada hari ketujuh Tuhan berhenti. Dan itulah sebabnya, karena Tuhan berhenti, maka sabat menjadi hari yang disucikan. Setelah yang terkasih dalam Tuhan, seandainya kehidupan kita menjadi umat-umat Tuhan itu adalah satu kehidupan yang menyembah kepada Tuhan. Satu kehidupan yang kita total meninggikan Tuhan. Maka saya percaya, bahwa kehidupan kita adalah menjadi satu kehidupan yang terbaik. Tetapi kemarin kita sudah belajar, bahwa akan ada babel-babel yang dapat membuat kepercayaan kita kepada Tuhan, itu melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Bahkan kemarin kita sudah melihat juga, bahwa di dalam Wahyu 14, ayat yang ke-9, kita akan dibuat untuk menyembah patung binatang itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah yang benar. Dalam artian bahwa ternyata hidup itu tidak mudah. Hidup menyembah kepada Tuhan bukanlah perkara yang mudah. tetapi penuh dengan pergumulan. Setelah lihat gambar ini, ini adalah gambar apa? Kumpulan domba-domba. Tetapi yang dilingkari kepalanya itu, sudah perhatikan apa di gambar apa itu? Serigala. Tapi serigala bukan sekedar serigala. Ini adalah apa? Serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ini, di Indonesia, ini adalah menjadi sebuah peribahasa. yang mungkin kira-kira artinya musuh dalam selimut. Begitu ya. Musuh dalam selimut. Jadi musuh yang tidak terlihatan bahwa itu adalah musuh. Kenapa? Karena secara penampilan dia mirip dengan apa? Serigala yang asli. Dan sudah tahu bahwa ternyata serigala berbulu domba itu peribahasa-bahasa Indonesia yang juga terdapat di Alkitab. Apa buktinya? Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah apa? Serigala yang buas. Ternyata ada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba padahal ternyata mereka ini adalah serigala yang apa? Yang buas. Jadi ternyata saudara aku Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman akan muncul nabi-nabi palsu dan nabi-nabi palsu ini sudah barang tentu dia tidak akan pernah mengatakan bahwa dirinya adalah nabi palsu. Dia pasti akan mengatakan bahwa inilah yang benar. Kamilah gereja yang benar. Kamilah penganut ajaran yang benar. Kenapa? Karena dikatakan bahwa mereka menyamar seperti domba. Seolah-olah mereka ini benar tetapi dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kisah fasal 20 ayat 30 mengatakan bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi dikatakan disitu dari mana munculnya nabi palsu itu? Banyak orang kemudian menggunakan ayat yang tadi untuk menunjuk kepada nabi Muhammad sebagai nabi yang palsu. Dan saya coba membaca di sebuah website bahwa ada jawaban bahwa Muhammad bukan nabi palsu yang dibuatkan di ayat yang tadi. coba kita lihat bahwa dikatakan bahkan dari antara kamu sendiri dari antara siapa? Kita! Dari antara orang yang mengaku sebagai murid Yesus dari antara orang yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan dikatakan akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Dari antara umat-umat Tuhan sendiri munculnya nabi-nabi palsu ini dengan ajaran-ajaran yang palsu tujuannya apa? Menyesatkan murid-murid Tuhan. Kalau begitu mudahkah saya beribadah dan memiliki hidup yang terbaik itu? Tidak mudah. dalam 2 Thessalonica pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan juga karena secara rahasia kedurakaan telah mulai bekerja tetapi sekarang masih ada yang menahan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas dari mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali penhurhaka ini roh anti kristus nabi-nabi palsu ini akan dimusnahkan pada saat Tuhan datang tetapi nabi-nabi palsu ini akan menyatakan kuasanya dia akan menyesatkan begitu banyak orang dengan ajaran-ajaran palsunya supaya apa? supaya jangan sampai ada orang yang bertobat dan selamat kita kemarin sudah belajar bahwa sudah rugu apa? babel apa ciri-ciri dari babel ini? yang pertama adalah babel adalah sebuah sistem yang didasarkan atas kekuatan dari sudut pandang manusia gantinya ajaran ilahi dan yang 4 ayat 30 mengatakan bukankah itu babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan setelah siapa yang mengatakan ini? Raja Nebuchadnezzar sebelum dia kemudian gimana? direndahkan Tuhan di padang selama berapa masa? selama 7 tahun dia kehilangan akal sehatnya rambutnya kemudian kuku-kuku rambutnya seperti panjang kemudian kuku-kuku seperti kuku lang dan dia makan apa? makan rumput dia direndahkan Tuhan kenapa dia direndahkan Tuhan? ayat ini mengatakannya dia menyombongkan diri kepada siapa? kepada Tuhan dan menyatakan bahwa babel itu dibangun dengan kekuatanku saudaraku ciri-ciri dari babel adalah sebuah kuasa yang tidak mengandalkan Tuhan tetapi sebuah kuasa yang mengandalkan kepada kekuasaan manusia dan kita tadi sudah bahas kuasa itu merubah waktu dan merubah apa? hukum jadi babel itu merubah waktu dan merubah hubung untuk menunjukkan apa? gereja punya kuasa dirubah dari hari sabat hari ketujuh kepada hari pertama hari minggu sebagai hari ibadah tetapi di dalamnya tidak ada firman Tuhan yang memerintahkannya bukan hanya itu dimasukkan ke dalam gereja adat istiadat tradisi-tradisi yang ada yang dipercaya oleh masyarakat Romawi sebelum mereka mengenal kekristenan dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran gereja termasuk diantaranya adalah perayaan natal termasuk diantaranya adalah perayaan pasca yang itu bersifat tradisi orang-orang kafir dicampur dimasukkan ke dalam gereja kenapa? karena gereja punya kuasa itu sifat babel ada di dalamnya kemudian yang kedua ciri-ciri babel yang kedua adalah sebuah sistem agama yang didasarkan atas ajaran palsu yakni kebakaan jiwa YSKL pasal 8 E13 dan 14 ini tentang babel ditambahkannya lagi engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan lalu dibawanya aku dekat pindu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara sungguh disana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus ciri khas babel yang kedua adalah bahwa dia menangisi Dewa Tamus Dewa Tamus ini Dewa apa? Dewa pertanian Dewa musim semi Dewa musim semi Dewa Tamus yang terjadi adalah bagi orang babel bagi orang Babylonia ketika mereka tiba pada musim panas ketika mereka tiba pada musim kemarau satu musim yang sangat kering maka di dalam kepercayaan mereka bahwa Dewa Tamus itu sudah mati itulah sebabnya mereka menangis mereka berharap Dewa Tamus ini boleh hidup kembali dan ketika musim semi kembali tiba maka kepercayaan mereka Dewa Tamus ini apa? masih hidup ciri dari babel ini ciri dari gereja yang bersifat babel ini adalah mempercayai tentang kebahagiaan jiwa apa itu kebahagiaan jiwa? bahwa ketika seseorang ini mati maka dia tidak benar-benar mati karena dia hanya berpindah dari kehidupan tubuh jasmani kepada kehidupan apa? roh makanya ajaran dari babel ini yang muncul di gereja-gereja adalah bahwa ketika seseorang itu mati maka di batu nisan ditulis telah pulang ke rumah bapak di surga artinya apa? bahwa orang yang mati itu sesungguhnya dia masih hidup dimana? di surga saudara tahu bahwa kepercayaan ini sebetulnya bukan dari kekristenan tetapi itu berbagai macam adat istiadat di dunia ini dan berbagai macam agama yang ada mengatakan bahwa orang mati itu tidak mati tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang mati itu tidur orang mati tidak tahu apa-apa hilang semua maksud-maksudnya hilang segala macam kebenciannya saya kadang-kadang mengajar tentang orang mati saya ingat waktu kami main badminton seorang ibu yang jaga parkiran saat saya membeli air aqua ini kalau ada Pak Hendry mungkin Pak Hendry tahu sangat kenal dengan Pak Hendry kemudian ibu ini cerita sama saya Pak saya ini loh Pak sangat benci sama menantu saya jahatnya bukan main Pak dia suka menempeling istrinya anak saya Pak saya sakit hati Pak sama anak sama menantu saya saya punya kenalan marinir Pak saya sudah kontak teman saya marinir ini Pak gebukin aja menantu saya gebukin aja tapi saya juga enggak tega Pak kalau sampai gebukin bonyok semua anak saya juga yang kasihan tapi saya bilang sama menantu saya ingat kalau saya mati orang yang saya kejar kejar adalah kamu saya tertawa mendengar cerita ibu ini saya katakan bu enggak boleh kita dendam sama orang tetapi ajaran ini ada bahwa ketika seseorang mati maka orang itu sebetulnya masih hidup dia hanya pindah ke dunia yang lain ini sama dengan ajaran orang-orang Yunani bahwa tubuh ini jahat roh itu baik sehingga kalau tubuh ini mati yang baik itu muncul makanya orang Yunani susah menerima Yesus itu adalah dalam daging kenapa enggak mungkin yang memiliki daging itu baik tetapi itulah yang dinyatakan oleh Yesus di dalam daging dia taat sampai mati bahkan sampai mati di mana di kawis salib tetapi agama Babel mempercayai adanya kebakaan jiwa itu dan yang ketiga yang terakhir yang terakhir bahwa ciri-ciri dari Babel adalah sebuah sistem keagamaan yang dipengaruhi dengan penyembahan dewa matahari Yesus 8 ayat 11 mengatakan kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan sungguh dekat dengan jalan masuk baik Tuhan di antara balai baik suci dan mesbah ada kira-kira 25 orang laki-laki apa yang dilakukan oleh 25 orang laki-laki ini yang membelakangi baik Tuhan dan menghadap kemana ke timur kenapa mereka menghadap ke timur karena mereka sujud pada matahari di sebelah timur coba kita perhatikan bahwa ciri-ciri dari Babel adalah menyembah ke dewa matahari dan ketika dia menyembah ke dewa matahari maka Tuhan itu berada di mana di belakangnya jadi tidak dapat kita menyembah dewa matahari pada saat yang sama kita menyembah kepada siapa kepada Tuhan dan saudara aku uniknya adalah bahwa orang-orang ini menyembah dewa matahari tradisi-tradisi kepercayaan-kepercayaan bangsa-bangsa yang ada mereka menyembah dewa matahari pada hari apa minggu dan sebabnya hari minggu di dalam bahasa portugis disebut dominggu apa itu dominggu harinya Tuhan kenapa hari minggu adalah harinya Tuhan orang katakan oh itu karena Yesus bangkit pada hari apa hari minggu maka hari minggu adalah harinya Tuhan tetapi bukannya demikian karena dominggu ini merujuk kepada budaya-budaya sebelum kekristianan masuk bahwa untuk menyembah dewa matahari maka mereka menyembah dewa matahari itu pada hari minggu itulah sebabnya agama Babel memiliki ciri menyembah Tuhan pada hari minggu penyembahan yang benar kepada Tuhan adalah hari sabat karena mengingat Tuhan sebagai pencipta tetapi gereja Babel mereka menyembah Tuhan pada hari minggu harinya dewa matahari dan ketika dikatakan ketika kita sujud menyembah kepada dewa matahari maka dikatakan kita sementara membelakangi siapa Tuhan kita sementara melawan siapa Tuhan inilah tiga-tiga ciri dari Babel itulah sebabnya pekabaran malaikat kedua mengatakan dan seorang malaikat lain malaikat kedua menyusul dia dan berkata sudah rubu sudah rubu Babel kota besar itu yang telah memabuhkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya karena Babel tadi gereja Babel sudah mencampur adukan ajaran gereja dengan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kafir mereka menolak untuk takut akan Tuhan menolak untuk memuliakan Tuhan menolak mendengar tentang hari penghakiman Tuhan dan menolak untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta pada hari sabat maka dikatakan Babel itu sudah rubu oleh karena itu apa yang harus kita lakukan keluar dari Babel di dalam kisah pasal 5 ayat 29 tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia ketika dihadapan kepada pilihan kita mau menyembah tanda binatang yaitu satu hari ibadah yang dipaksakan oleh kuasa manusia yaitu hari minggu ataukah kita harus menyembah kepada metera Allah menyembah Allah melalui meternya yaitu pada hari sabat maka pilihannya jelas kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia hei sabtu atau minggu sabat atau minggu saminggu jadi satu minggu kita ikuti semuanya satu atau minggu sabtu matipun saya siap amin tapi kita tidak akan mudah melakukan itu kita harus membiasakan diri kita untuk terus taat akan Allah agar ketika pas waktunya kita dihadapkan pada pilihan itu dengan berani kita katakan sabat adalah hari yang benar matis pasal 15 ayat yang ke-9 percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka lakukan adalah perintah manusia loh ini bukan saya mengatakan percuma mereka beribadah kepadaku pada hari minggu percuma mereka kemudian mengusir setan demi namaku pada hari minggu karena yang mereka lakukan bukan perintah Tuhan bukan ajaran Tuhan tetapi perintah siapa manusia telah sebabnya kita diminta untuk keluar dari gereja Babel ini malam hari ini bagaimana supaya memastikan bahwa kita tidak menerima tanda binatang itu wahyu pasal 14 ayat 12 mengatakan yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus di dalam bahasa inggrisnya bagian akhir iman kepada Yesus diterjemahkan dengan the and the faith of Yesus dan memiliki iman Yesus jadi Tuhan dikatakan disini bahwa ketika pemaksaan ketika pilihan diberikan kita akan menyembah kepada patung binatang itu atau menyembah kepada Allah maka kita tidak akan mudah untuk mengatakannya kecuali kita menjadi umat-umat Tuhan yang tekun apa artinya tekun kalau hari ini dia setia besok setia besok lusa tidak setia besoknya lagi setia tekun tidak ya tekun itu bagaimana dia terus konsisten setia kepada Tuhan setia dalam hal apa dikatakan menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus dan memiliki imannya Yesus pertanyaannya mudah atau gampang susah atau sulit salah pertanyaannya susah atau gampang gampang gak kalau kita menuruti perintah Tuhan kami di kelompok kelas baptisan kalau tiap sahabat mengatakan ya pak kalau gitu ya susah pak ini Bu Joyce ada disini susah pak kalau kita harus menuruti Tuhan mana ada orang yang bisa menuruti perintah perintah Tuhan kita kembali kepada serigala hanya sebuah analogi Bapak Ibu hanya sebuah analogi ini bukan beneran hanya sebuah analogi saja terumpamaan ada seekor serigala yang tinggal di dalam hutan dia tinggal sendirian gak punya teman kemudian dia melihat sekumpulan domba-domba yang ada pada saat dia perhatikan domba-domba ini dia melihat eh domba-domba itu kok enak sekali ya hidupnya mereka bisa saling berjanda sambil tiduran terus ada yang lompat-lompat anak-anak kecil eh enak sekali kalau jadi domba dia berpikir aduh seandainya saya domba saya gak akan sendirian seandainya domba pasti hidup saya akan enak dia pergi ke perpustakaan dia baca buku 28 28 cara menjadi domba dia baca 28 cara menjadi domba ini dia kuasai cara-caranya akhirnya dia putuskan saya harus menjadi domba langkah yang pertama dia lakukan langkah yang pertama menggunakan bulu domba sebagai penutup kulit dia pakai itu setelah dia pakai dia mencoba mendekati kawanan domba-domba ini sudah tahu bunyinya domba bagaimana be serigala yang coba mendekat pada saat dia mendekat kira-kira domba-domba yang lain mau bergaul dengan dia tidak tidak mau kenapa dia gak bisa mengembek karena dia adalah seekor serigala ketahuan lari mereka dia mundur lagi masuk ke hutan apalagi langkah yang kedua berusaha untuk mengembek dia lakukan dia dekati eh mereka sudah terpedayat dengan suaranya tapi mereka melihat duh kakinya kok masih ada cakar-cakarnya yang berwarna hitam ah ini bukan domba mereka lari lagi pergi lagi serigala ini sampai kemudian dia berikan putih-putih di kukunya akhirnya dia masuk kembali ke dalam kawanan domba-domba ini pada saat dia masuk ke dalam kawanan domba suaranya sudah mulai dia ubah dia pakai jubah bulu domba kakinya juga sudah dia ubah dia tinggal bersama mereka pada saat dia tinggal bersama mereka domba-domba ini makanannya apa rumput eh domba makanannya rumput saya mau makan rumput seperti domba dia coba makan itu rumput pada saat dia makan ini rumput kira-kira bisa gak dia mengunyahnya tidak bisa waduh susah sekali jadi domba ini saya gak bisa makan kemudian dia tahan dia tahan lapar sampai malam itu tiba pada saat malam dia merasakan perutnya kelaparan pada saat dia lapar dia kemudian mendekati salah seekor domba yang ada yang paling kecil dan ketika dia hendak memakan domba yang kecil ini domba-domba yang lain mengetahui itu mereka berteriak semuanya dan serigala berbuluh domba ini lari kembali ke hutan dan apa yang terjadi wah saya mau jadi domba kenapa saya gak bisa menjadi domba pada saat itu terdengar apa halilintar serigala tadi berbulu domba menjadi domba betulan apakah seperti itu yang terjadi tidak saudara kadangkala kita seperti ini kita ini adalah orang yang berdosa kita tahu masing-masing kita pertanyaannya adalah sebagai orang berdosa apakah mudah kita untuk mengikut Tuhan dengan benar apakah kita mudah mengikuti segala perintah-perintah Tuhan seringkali kita berusaha kemudian kita katakan saya berusaha untuk ini saya berusaha untuk itu kenapa semakin saya berusaha semakin susah saya melakukannya karena dasarnya kita adalah seperti serigala tadi dasarnya kita adalah jahat Yesaya 64 mengatakan demikianlah kami sekalian layu seperti seekor sorry seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti apa kain kotor dikatakan kesalahan kami seperti apa kain kotor kain kotor itu adalah kain yang tidak berguna ya sebaik baiknya kita sesalah salahnya kita ternyata kita ini hanyalah kain kotor kemudian dikatakan kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin mudah sekali kita berbuat jahat inilah kondisi real yang dimiliki oleh manusia dan yang lebih menarik adalah Roma Pasal 2 E13 mengatakan karena bukanlah orang yang mendengar hukum taurat yang benar dihadapan Allah tetapi orang yang melakukan hukum taurat yang akan apa dibenarkan kita sudah manusia berdosa tidak mudah untuk melakukan kebaikan dan ternyata dikatakan untuk dapat dibenarkan dihadapan Allah maka tidak cukup kita hanya mendengarkan akan hukum Tuhan tetapi dikatakan bahwa kita harus melakukan apa hukum Tuhan barulah kita kemudian dibenarkan waduh susah sekali melakukan satu hukum saja kita berusaha Tuhan berikan aku kesabaran susahnya setengah mati banyak orang bergumum supaya jadi sabar tetapi semakin berusaha sabar semakin susah itulah sebabnya kalau syaratnya dibenarkan adalah melakukan hukum Taurat maka saya percaya kita tidak akan mampu melakukannya kenapa Roma pasal 3 ayat 20 justru mengatakan sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan dihadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat kita bandingkan ayat ini bingung saudara kenapa Roma 2 ayat 13 mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat yang akan apa dibenarkan tetapi Roma 3 ayat 20 tidak seorangpun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat artinya apa kalau saya melakukan hukum Taurat dengan murni seutuhnya maka saya akan dibenarkan tetapi karena saya tidak dapat melakukan hukum Taurat dengan semurni murninya tidak dapat melakukan perintah Tuhan dengan seutuhnya maka dikatakan tidak seorangpun dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat justru dikatakan oleh hukum Taurat orang mengenal dosa justru ketika saya melakukan hukum Taurat itu saya dapati bahwa diri saya tidak sempurna saya dapati bahwa saya adalah orang berdosa dan rumah pasal 3 ayat 23 karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah yang menarik adalah bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah apa artinya artinya tidak ada seorang pun diantara manusia yang benar tidak ada seorang pun diantara manusia yang dibenarkan kenapa semua orang sudah berbuat dosa dengan melanggar akan perintah Allah itu itulah sebabnya Roma 7 E 24 Rasul Paulus mencatat disana aku manusia celaka siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini ini pernyataan Paulus dia sadari bahwa Dilea adalah orang berdosa dan tidak mungkin benar walaupun kalau kita lihat tulisan tulisan Paulus kesaksiannya mengatakan bahwa sebagai penganut hukum Taurat dia adalah orang farisi dia adalah orang yang teliti memelihara hukum Taurat tetapi dicatat disana dia mengaku dirinya adalah manusia celaka yang memiliki tubuh maut yang tidak dapat binasa yang dapat binasa itu sebagainya dia berseru aku manusia celaka siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini tapi ayat 25 dia memberikan jawabannya syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita manusia akan binasa karena dosa itu tetapi Yesus menjadi solusi untuk melepaskan manusia dari tubuh maut untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa untuk melepaskan manusia dari kematian yang kekal bagaimana Yesus dapat menjadi solusi untuk masalah kita Roma 5 18 dan 19 dikatakan sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi apa menjadi orang benar karena ketaatan Yesus melakukan seluruh kehendak Allah maka Yesus benar kita lihat bahwa di dalam pengakuannya Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku makanannya hal yang utama karena makanan adalah kebutuhan pokok hal yang utama di dalam hidupnya adalah melakukan kehendak babanya dan karena Yesus benar maka dikatakan ketaatan satu orang semua orang menjadi orang yang benar Filipi 3 ayat 9 dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan karena Yesus benar maka dia menganugerahkan kebenarannya kepada umat-umatnya yang percaya kepadanya itulah sebabnya dalam rumah pasal 8 ayat yang pertama dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus karena pada saat kita diadili di dalam pengadilan di surga maka bukan dengan kebenaran kita kita menghadap takhta Allah tetapi kebenaran Kristus yang diperhitungkan menjadi bagian kita sehingga dihadapan Allah kita didapati tidak berdosa karena kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi bagian bagi kita Yerimi pasal 33 ayat 8 aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku ketika jubah kebenaran Kristus dikenakan kepada kita tadinya kita adalah orang berdosa tetapi kita akan didapati tidak berbuat dosa itulah sebabnya Yesaya 61 ayat 10 mengajak kita aku bersukaria di dalam Tuhan jiwaku bersorak sore di dalam alaku sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya setelah aku ketika Tuhan menyelubungi kita dengan jubah kebenaran ketika kita dianggap bukan lagi sebagai orang berdosa bahkan dianggap sebagai orang yang belum pernah berbuat dosa karena kita mengenakan jubah kebenaran Kristus maka Tuhan mengajak kita mari kita bersukaria di dalam Tuhan mari kita tinggikan Tuhan oleh sebab keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tapi kalau saya sudah dibenarkan kalau saya sudah diberikan keselamatan apakah itu kemudian menjadi maaf bagi saya untuk tidak atau untuk dapat berbuat dosa lagi apakah itu menjadi maaf bagi saya tidak perlu saya menurut perintah Tuhan karena sekali selamat pasti selamat apakah benar demikian ternyata tidak saudara Yohanes 14 ad 15 dikatakan jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala semua perintah perintahku kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku kalau kamu sudah merasa keselamatan yang kuberikan kepadaku kalau kamu beriman kepadaku kalau kamu menyatakan imanmu dengan mengasihi aku maka kamu harus menyatakannya dengan menuruti segala perintahku saudara penurutan kita kepada Tuhan bukan untuk cari selamat penurutan kita kepada Tuhan bukan supaya ketika saya dihadapan Tuhan di pengadilan nanti saya didapati saya tidak bercacacela penurutan kita kepada Tuhan adalah oleh karena kita mengasihi Tuhan 1 Yohanes 5 E3 sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya dan perintah-perintahnya itu berat tidak perintah-perintahnya itu tidak berat siapa yang setuju perintah Tuhan itu tidak berat 1 2 3 4 5 6 siapa yang setuju perintah Tuhan itu berat gak ada lagi yang katakan berat atau tidak perintah Tuhan berapa pendeta susah mau ikut Tuhan itu susah mau ikut perintah Tuhan itu susah surah ayat ini mengatakan apa perintah-perintahnya itu tidak berat kenapa perintah Tuhan itu tidak berat karena bukan untuk cari selamat kalau untuk cari selamat berat kenapa harus sempurna gak ada cacat-celanya cacat-celah pasti akan binasa tapi dikatakan bahwa perintah Tuhan tidak berat karena apa karena kita mengasihi Allah bapak-bapak waktu dulu pacaran pada saat merayu Bu Ayub gimana dulu waktu dirayu Bu Ayub panggilannya saya dulu apa Bu Pak Ayub gak pernah merayu Pak Ayub suka dirayu malahan ya biasanya seorang laki-laki katakan yang lautan luas akan aku seberangi gunung tinggi seperti apapun akan aku lalui lembah yang curam akan aku lewati demi untukmu seorang itu yang ada walaupun kemudian ketika hujan bagaimana gak jadi datang banjir tetapi ketika seorang mengasihi seseorang maka dia akan korbankan apapun itu siapa orang dia kasihi ketika saya mengasihi istri saya maka apapun akan saya berikan untuk istri saya apapun saya akan persembahkan untuk anak saya untuk menyenangkan mereka kenapa saya mengasihi mereka dan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan maka kita memberikan persembahan yang terbaik menuruti akan perintah-perintahnya dan kalau penurutan didasarkan kepada kasih kita kepada Tuhan maka dikatakan perintah-perintahnya tidak berat kenapa menuruti perintah Tuhan berat karena kasih kita kepada Tuhan masih belum sepenuhnya matis pasal 22 ayat 22 kasihilah Tuhan Allahmu dengan setengah-setengah dengan seperempat dengan sepertiga seperti itu tidak kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu itulah hukum yang pertama dan terutama mengasihi Tuhan adalah dengan seluruh kehidupan kita otak kita kalau disuruh memilih maka seluruh otak kita itu adalah untuk mengasihi Tuhan tidak terpecah kepada istri tidak terpecah kepada suami tidak terpecah kepada berhala-berhala yang lain karena kalau itu terpecah susah menuruti Tuhan kalaupun kita mengisi istri kita itu karena kita mengasihi siapa Tuhan Tuhan perintahkan kasihilah istrimu kalau saya tunduk kepada suami kalau saya menghormati orang tua karena saya mengasihi Tuhan Tuhan yang perintahkan tunduklah kepada suami Tuhan yang perintahkan hormatilah ayahmu dan ibumu kalau kita mengasihi Tuhan tidak susah untuk menuruti perintah-perintahnya ayat yang terakhir dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya dikatakan ia adalah seorang pendustah dan di dalamnya tidak ada kebenaran kalau kita mengaku kita mengasihi Allah tetapi pada saat yang sama kita membenci saudara kita pada saat yang sama kita tidak menghormati orang tua kita maka dikatakan bahwa kita adalah pendustah dan sebagai gantinya kita hidup di dalam kebenaran dikatakan di dalamnya tidak ada apa kebenaran tetapi barang siapa menuruti firmannya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah jadi kalau orang menuruti firman Tuhan dinyatakan di sana sudah sempurna kasih Allah dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup ketika kita mengasihi Allah ketika kita menuruti firmannya disitulah nyata bahwa kita mengasihi Allah kalau kita mengaku diri kita adalah umat-umat Kristen pengikut Kristus kalau kita mengaku diri kita adalah umat yang sisa di akhir zaman ini maka bagian akhirnya mencatat kita wajib hidup sama seperti kristus kristus berat hidup berat apakah berat kembali lagi berat atau ringan adalah seberapa besar kita mengasihi Allah semakin dalam kita mengasihi Allah maka di dalamnya kita juga akan menghidupkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan Kita masing-masing Dan ketika itu terjadi Maka kita Akan dapat Menyandang Satu predikat Mengenakan Menteri Allah dan bukan Tanda binatang Wahyu 14 ayat 12 mencatat Yang penting disini Ialah ketekunan orang-orang Kudus yang menuruti Perintah Allah Dan iman Kepada Yesus yang menuruti Perintah Allah dan memiliki Imannya Yesus Sudara aku yang terkasih Inilah pekabaran malaikat Yang ketiga Tetapi sekalipun ini adalah Pekabaran malaikat yang ketiga Pembenaran oleh Iman Di dalamnya juga terkandung Pekabaran malaikat yang pertama Dan pekabaran malaikat Yang kedua Itulah sebabnya Pekabaran inilah Yang harus Kita hidupkan Di dalam hidup kita Pekabaran ini pula Yang harus Kita kabarkan Supaya banyak orang Yang masih Di dalam Babel-babel Kekristenan Yang tidak sesuai Dengan firman Tuhan Kekristenan yang mengandalkan Kekuatan manusia Kepada mereka Pekabaran ini Harus disampaikan Sehingga banyak orang Boleh dimenangkan Banyak orang Boleh diselamatkan Untuk menjadi Ahli waris Kerajaan surga Kiranya Tuhan Boleh memberkati kita Malam hari ini Berapa banyak Di antara kita Yang rindu Untuk datang Kepada Tuhan Tuhan Saya tidak Mau mengenakan Tanda binatang Saya tidak Mau menyembah Kepada patung Binatang itu Saya ingin Mengenakan Menterai Allah Saya ingin Mengenakan Jubah kebenaran Kristus Dan sekalipun Saya bergumul Untuk melakukan Perintah-perintahmu Yang bagi saya Sebagai pribadi Merasakan berat Untuk hal itu Tetapi saya percaya Bahwa Tuhan Akan menganugerahkan Jubah kebenaran Kepada saya Dan saya percaya Ketika kasih saya Kepadamu Terus meningkat Maka perintah-perintahmu Bukanlah Berat Kalau kita rindu Saya undang kita Sama-sama berdiri Saya undang kita Sama-sama berserah Kepada Tuhan Menyerahkan hidup kita Agar kita boleh Tetap tekun Di dalam menuruti Perintah Allah Dan memiliki Iman Yesus Di dalam hati kita Kita sama-sama berdoa Bapak Surgawi Kami datang Kepadamu Dengan ucapan syukur Kami datang Kepadamu Dengan puji-pujian Bahwasannya Walaupun kehidupan Kami ini Tuhan Sebagai manusia Adalah bukan Perkara yang mudah Untuk melakukan Perintah-perintah Tuhan Seringkali kami Meninggikan Akan hawa nafsu Daging kami Seringkali Daging kami Begitu kuat Jika dibandingkan Dengan roh Yang ada pada kami Tuhan Kasih kami Kepadamu Biarlah cinta kami Kepadamu Tuhan Terus akan Dan terus Berkembang Dan bertumbuh Agar kami Boleh menjadikan Kasih Kepadamu Menjadi bagian Dari seluruh Kehidupan kami Dan kami Rindu dengan Jalan demikian Kami boleh Menuruti Akan segala Perintah-perintah Tuhan Dan kami Tidak akan Mengenakan Tanda Binatang itu Terima kasih ya Tuhan Biarlah Engkau akan Selalu Menguatkan kami Agar kami Boleh terus Berpegang Kepada Kebenaran Firmanmu Agar kami Boleh terus Mengandalkan Tuhan Sebagai sumber Keselamatan kami Dan biarlah Rok Kudus Akan menyanggupkan Kami Untuk Boleh Mengembangkan Satu kehidupan Yang mengasihi Tuhan Dan menuruti Akan segala Perintah-perintahmu Agar ketika Tuhan Datang kedua Kali Engkau akan Mengatakan Kepada kami Sabaslah Hei hambaku Yang setiawan Masuklah Kedalam tempat Yang sudah Disediakan Kepadamu Kami rindu Tuhan Kami akan Mendengarkan Penyampaian Pekabaran Itu Dan kami Boleh Menikmati Hidup Kekal Di dalam Kerajaan Surga Malam hari ini Ketika kami Akan berpisah Dari rumahmu Kasihmu Akan Memberkati Kami Malaikatmu Akan Menuntun Dan Menjagai Kami Agar kami Boleh selamat Sampai Di rumah Dan kami Boleh Menikmati Sukacita Di dalam Tuhan Terpujilah Engkau Untuk selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Karena kami Persembahkan Doa kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dan Penepus Kami Amin Terpujilah Terima kasih.